Intro Gak usah diomongin, kita ketawain aja Halo, selamat pagi Balik lagi bersama saya, Mureng Di kanal Youtube, Third Eyespace Sekarang saya lagi viewing Bersama ibu-ibu cantik dan bapak-bapak ganteng ini Halo Halo Ini lainnya dari Ada sebuah pertanyaan tentang viewing Manfaat viewing itu apa sih? Buat kita viewing penting banget Karena dengan viewing ini kita bisa langsung revisi di tempat So, kendala apa sih yang didapat? Kadang-kadang kita merasa udah sangat jelas menuliskan di email Terus pas ditelepon, ternyata dia gak ngerti Tapi syukurnya, produser ini rajin telepon kalau gak ngerti Jadi terklarifikasi dengan cepat di telepon Tapi terkadang bukan cuma dari tiap produser aja sih Secara teknis, kita juga kan kadang-kadang ngerti nih klien Kadang-kadang kita sebagai orang awam tuh merasa Wah, bisa nih bisa, oh itu bisa, ini bisa Tapi ternyata begitu prakteknya di tempat gak segampang apa yang kita pikirkan Jadi kalau dengan viewing ini kan kita langsung tahu semuanya Jelas Sedetail dan serinci apapun bahasa tulisan Tetap lebih baik kalau kita ketemu langsung duduk langsung Jadi bisa sama-sama mengerti Kira-kira pengaruh dari viewing dan timeline itu seperti apa sih? Itu kan berdekatan tuh antara viewing Mungkin ada sesuatu yang harus di benerin lagi di tempat gitu kan Kalau dari sisi user atau editing Lebih enak sih langsung viewing Karena pertama kalau video Kalau kita sistemnya email atau kirim ke klien Itu ada prosesnya rendering Rendering kita harus upload yang size-nya tuh cukup tinggi Itu takes time Jadi kalau misalnya klien bisa datang langsung viewing Itu bisa merebus timeline banget sih Dan kita langsung tahu apa mau nya klien Kalau dikirim balik meleng nonton banyak Balik lagi Bersama gue Mureng yang tadi kalian lihat adalah proses viewing Antara klien dan vendor atau eksekutor Karena adanya proses komunikasi verbal Yang mudah dimengerti Jadi keinginan klien apa Kemauan klien apa Terus BM-BMnya klien apa Gitu semua dituang Dan kita racik jadi satu sesuai dengan Terus BM-BM Komunikasi adalah hal yang terpenting Untuk apa? Untuk kepuasan klien Sampai bertemu di kanal YouTube ThirdEyeSpace Berikutnya Jangan lupa subscribe Dan Mudah-mudahan lo ngerti apa yang gue bahas Kalau enggak lo ikutin terus di kanal YouTube ThirdEyeSpace Comment di bawah ini Dan gak boleh ngomong bakar Itu ngomong serius Bye-bye Terima kasih Terima kasih.